Hujan dengan intensitas tinggi yang mengakibatkan banjir dan longsor mulai terjadi di sebagian besar Sumatera Selatan. BPBD Sumsel meminta masyarakat untuk waspada, terutama warga yang tinggal di daerah rawan banjir dan longsor. Untuk antisipasi dampak bencana, BPBD Sumsel bersama TNI Polri menyiapkan personil penanggulangan bencana. Dibantu dinas terkait seperti pekerjaan umum untuk kesiapan peralatan. Termasuk bantuan yang juga dilakukan dinas kesehatan dan sosial untuk penanganan pengungsi. Di Sumatera Selatan baru muar enim, status siaga banjir dan longsor di wilayahnya. Sedangkan untuk provinsi status tersebut belum ditetapkan, karena untuk tingkat provinsi minimal dua daerah sudah menetapkan status tersebut. BPBD Sumsel mencatat sepanjang tahun 2020, di provinsi ini ada 36 kali banjir, puting beliung 10 kali, 8 kali banjir bandang, tanah longsor 14 kejadian. Kita memperolehkan SDM peralatan. SDM kita koordinasi dengan BPBD, TNI, Polri, PU, kemudian kesehatan sosial semua. Jadi ini yang untuk SDM. Begitu juga peralatan. Jadi peralatan seperti koordinasi dengan PU, itu peralatan-peralatan untuk antisipasi bencana hitrominologi. Bencana hitrominologi kan akibat daripada hujan ini kan mengibatkan bisa saja terjadi bencana banjir, tanah longsor. Perkiraan BMKG pada dasarian 2 Oktober 2020, seluruh wilayah di Sumsel sudah memasuki musim hujan. Rata-rata intensitas hujan berada di level sedang hingga lebat, terutama di daerah Sumatera Selatan bagian Barat seperti Pagar Alam, Lahat, Empat Lawang, Muara Enim, Musirawas, dan Oku Selatan. Rizki Nurmizan, Kompas TV, Palembang